Pasca penetapan status zona merah COVID-19, pemerintah Kota Bima bersama aparat gabungan TNI Polri mengerahkan kekuatan penuh untuk menggenjot capaian vaksinasi. Seluruh babinsa, babinkam tipmas, dan aparatur kelurahan masuk ke tiap dusun untuk mengantar jemput warga yang belum tersentuh program vaksinasi. Tenaga medis pada tiap puskesmas bahkan ditambah guna percepatan pelayanan vaksinasi di tengah tingginya antusias masyarakat saat ini. Seperti yang dilakukan pada Rabu 16 Juni 2021, babinsa dan babinkam tipmas menyisir pemukiman warga di kelurahan tubuh kecamatan Rasanai Timur untuk menjemput dan mengantar warga yang belum tervaksin ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Kita dari saat gas ini, saat COVID-19, dari pemerintah daerah kota, pemerintah kota, kemudian dari TNI dan Polri, kita menggunakan program yaitu ojek vaksin. Jadi babinkam tipmas, babinsa bekerjasama dengan kelurahan, ini door-to-door mengetok ke masyarakat, ke rumah-rumah, untuk mengajak mereka vaksin. Mereka bersedia kita jemput dari rumah menggunakan motor babinkam tipmas dan babinsa dan juga kendaraan-kendaraan dari binas kesehatan maupun kepala dinas yang ditunjuk untuk mewilayahi wilayah pengawasannya itu untuk membawa ke pusat pelayanan terdekat. Insya Allah, satu hari paling tidak minimal bisa sampai 200-300 orang yang akan kita vaksin per hari. Apa yang dilakukan sebelumnya KTKM? Nah, langkah yang kita lakukan dari jauh-jauh hari bagaimana masyarakat kita ini dipindahkan kesadaran lalu penyakur. 3M yang kita lakukan, yaitu dibantu oleh babinsa, babikantikmas, yang bekerjasama dengan murah. Nah, begitu juga di dalam vaksinasi untuk yang usia yang lanjut kita lakukan sudah serentak kita mencapai target yang lebih yang ditargetkan oleh pemerintah provinsi. Nah, begitu juga pada hari ini kita lakukan masyarakat akan vaksin massal yang dilakukan dan dimobilisasi oleh babinsa dan babungantikmas yang secara serentak yang insya Allah kita lakukan secara kontinuitas. Sehingga target yang dilakukan pemerintah pusat bagi masyarakat kita untuk menjaga imunitasnya bisa tercapai dengan secara simulkan. Kesiapan pemerintah kota sendiri untuk KTKM Mikro bersepulang? Kita sangat siap dan KTKM yang kita lakukan secara mikro ini sebenarnya sehingga kita lakukan jauh-jauh hari dan sampai ke tingkat RT. Nah, perwalinya kita lakukan sudah sejak tahun 2020. Nah, kemarin kita lakukan instruksi di wali kota keputusan wali kota yang sejak bulan Februari sampai hari ini. Nah, kemarin tanggal 16 ini kita lakukan lagi instruksi tentang PPKM. yang kesiapan ini untuk vaksin sendiri mungkin tadi ada senter protes Pak Wali. Nah, insya Allah ini kita buka kita perbanyak tenaga nakesnya untuk menambah kecepatan dari pelayanan. Yang dirasakan memang banyak sekali minat masyarakat kita antusiasnya berkat hubungan daripada TNI dan KORI memobilisasi masyarakat sehingga kesadaran masyarakat kita semakin sendiri. Alhamdulillah nah, semua ini antrian bisa kita capai secepat mungkin bisa diselesaikan nah, secara kontinuitas akan kita lakukan terakhir. Sedikit pengulangan kembali barometernya di Kota Bimas sampai ditetapkan kembali zona merah selain dari jumlah terpapak positif. Apalagi? Nah, ini sebenarnya ada kesalahan di dalam pentabulasian data yang kita panggil kemarin dari Korkom Pindah mengundang Binas Kesehatan nah, cara penginputan data mereka yang mengalami salah. Seharusnya data yang usang yang pernah terpapar nah, kenapa dimasukkan di hari ini? Nah, sehingga dianggap ada lonjakan COVID-19 yang begitu tinggi nah, satu hari ada 50 ada 30 nah, padahal data ini sudah usang yang lalu nah, ini permintaan dari provinsi nah, sehingga kita input dengan nilai pembagi resiko absolutnya begitu tinggi akhirnya karena jumlah penduduk di kota Begima begitu sangat kecil nah, bilang pembagi nilai menambah artinya ada satu lonjakan yang terpapar begitu tinggi padahal realitasnya tidak seperti itu hasil komplain ke provinsi apa? Nah, sudah kita bersurat untuk memperbaiki data itu dan kita berkoordinasi juga dengan sehingga perdataan semakin baik nah, memang ada serapan anggaran yang begitu kurang ya, itu anggaran di dikes yang memang sudah terjalankan cuma belum dilakukan pelaporan sehingga serapan anggarannya masih nol nah, begitu juga anggaran di kelurahan nah, karena kita mengalami reko-fusing nah, sehingga pola mereka sudah siap baru didistribusikan anggarannya nah, mekanisme kerja sudah dilakukan terimakas cuma ini kita bayar nanti 8 dan itu sesuai dengan pertanggung jawaban alur anggaran terakhir, Pak Wali kalau sudah PPKM Mikro selain yang juga pendidikan ini kan baru masuk apa pebijakannya? nah, pebijakan sampai tanggal 29 kita kantor dulu sampai nanti ada penurunan zona kuning kita bermulai lagi 50% untuk berarti kita sembahkan mulai dari kapan, Pak? mulai tanggal 16 sampai tanggal 29 mulai selamat menikmati